Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah analisis performa ala raga Kali ini kita akan menjelaskan tentang aplikasi analisis statistik pertandingan Pada selat yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi kebutuhan Tentang analisis performa ala raga yang akan dilakukan dalam hal ini Analisis statistik pertandingan Yang pertama tentunya kita harus menentukan kesimpulan apa yang ingin dibahas Dalam analisis tersebut dari statistik pertandingan yang akan dikumpulkan Yang kedua tentu saja indikator data apa saja yang dibutuhkan Dan yang ketiga metode yang digunakan dalam analisis Metode yang mana Untuk yang ketiga hal tersebut ini Biasanya ditentukan oleh Apa saja yang dibutuhkan oleh pelatih atau tim tersebut Dalam menganalisis pertandingan Yang pertama semisal Statistik pertandingan tersebut dilakukan untuk Menganalisis Bagaimana membedakan tim yang menang maupun tim yang kalah Untuk menentukan tim pemenang dan tim yang kalah Pada umumnya Statistik yang telah dicatat akan disusun Sedemikian rupa Dan dianalisis dengan uji beda Jadi tadi metodenya adalah uji beda Indikator apa saja yang dibutuhkan Sesuai apa saja yang ingin dilihat Misalkan dalam permainan bola basket Indikatornya bisa jadi tembakan 2 angka Tembakan 3 angka Hingga steel maupun rebound dan sebagainya Sesuai indikator yang dibutuhkan Metodenya bisa uji beda Kalau menentukan Membedakan tim yang menang dan tim yang kalah Ini Dominan pada indikator yang mana Sedangkan untuk melihat 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 Apa Indikator apa yang mengaruhi pada Skor yang diperoleh oleh sebuah tim Bisa menggunakan Uji analisis regresi Baik yang Terutama yang regresi linier berganda Satu lagi Ada Uji analisis deskriptif Atau analisis deskriptif Itu biasanya digunakan Semacam Mendeskripsikan hasil statistik pertandingan Sebuah tim Misalkan Siapa pemain yang mencetak Skor terbanyak Atau siapa pemain yang Persentase keberhasilan tembakannya Paling tinggi Atau paling rendah Siapa Siapa yang paling banyak Gilangan bola Dideskripsikan pada setiap indikator Sebut Fungsinya hanya Melihat Atau mendeskripsikan Performa sebuah tim Itu Yang analisis deskriptif Jadi ada tiga metode Yang dibatuh digunakan Yaitu Uji beda untuk melihat Tim yang menang dan yang kalah Bedanya di mana Regresi linier berganda Untuk melihat indikator apa yang Mempengaruhi skor kemenangan sebuah tim Lalu Ada Yang terakhir tadi Analisis deskriptif Untuk melihat Atau mendeskripsikan Indikator-indikator yang ada Pada sebuah tim Seperti itu Kita lanjut ke Ini Salah satu Contoh Aplikasi FIBA Lifestart Yang dapat digunakan secara umum Yang bisa Anda unduh Ini dapat mencatat berbagai hal Seperti ini Dari mana dia syuting Berhasil atau tidak Silangnya ini Ini Action locknya tercatat Ada terjadi turnover Pada menurut kesekian Jadi Tembakan Pada menurut kesekian Jadi cukup lengkap Sekali kalau menggunakan FIBA Lifestart ini Hanya ini Digunakan di Laptop saja Tidak bisa di Mobile phone Jadi kalau ingin menggunakan ini Harus Standby dengan Laptop Anda Masih-masih Atau Anda bisa mendapatkan Aplikasi lainnya Yang dapat digunakan di Laptop ataupun Mobile phone Silahkan Oke kita Lanjut Lebih mendalam Yang kedua adalah Bagaimana Mendokumentasikan data Yang pertama Kita harus Mengumpulkan data Dari Sumber yang Benar-benar kita inginkan Misalkan kita ingin Menghadapi Lima pertandingan Maka Data Statistik pertandingan Yang kita catat adalah Benar-benar data Pertandingan yang Sedang dijalankan Biasanya Yang Dilakukan Pencatatan Statistik pertandingan Langsung dilakukan saat Pertandingan tersebut Berlangsung Jadi Setiap Istirahat Babak Atau Quarter Dapat Dicetak Hasil Pencatatan Statistik pertandingannya Dan Diserahkan Kepada Masing-masing Pelatih Sebagai Bahan evaluasi Pada Babak Atau Quarter Berikutnya Terutama Di Permainan Bola Basket Biasanya Tiap Quarter Pencatatan Statistik Pertandingan Akan Selalu Dicetak Dalam Sebuah Laporan Lembaran Dan Diberikan Ke Masing-masing Pelatih Sehingga Pada Quarter Berikutnya Setiap Pelatih Mampu Menyusun Strategi Atau Jalan keluar Apa saja Yang harus Mereka Lakukan Membuat Timnya Dapat Menjadi Kompetitif Yang kedua Tentunya Dokumentasikan Secara Valid Jadi Benar-benar Apa Yang Dicatat Dalam Statistik Pertandingan Dalah Apa Yang Terjadi Di Lapangan Dalam Saat Pertandingan Berslangsung Jadi Ini Harus Menghindari Kesalahan Catatan Statistik Pertandingan Yang Belaksud Yang Ketiga Kita Harus Menggunakan Format Yang Mudah Dipahami Setelah ini Nanti Kita Tunjukkan Contohnya Ini Contoh Pencatatan Statistik Pertandingan Di Piala Dunia Seperti Bola Di Rusia 2018 Ini Mereka Benar-benar Mencatat Laporannya Seperti Ini Seperti Uruguay Telah Mencetak Satu Gol Ini Ada 14 Kali Mereka Melakukan Tempakan Ini Catatan Statistik Di Akhir Tandingan Tapi Ada Kesempatan Mencetak Gol 10 Kali Hingga Uruguay Melakukan Serangan 57 Kali Kepada Mesir Ini Cukup Lengkap Sampai Kebawah Ada Berbagai Macam Hanya Saya Potong Panjang Kebawah Contoh Ini Saya Unduh Dari Website Resminya Piala Dunia Tifa Bisa Anda Lihat Nanti Sebagai Referensi Juga Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Menganalisis Data Yang Telah Kita Kumpulkan Tadi Di awal Sudah Saya Singgung Sedikit Ada Tiga Macam Yang Bisa Kita Gunakan Yaitu Analisis Deskriptif Kembali Saya Jelaskan Bahwa Fungsinya Adalah Untuk Menjelaskan Atau Mendeskripsikan Setiap Indikator Pertandingan Yang Telah Anda Catat Baik Baik Nah Ini Pop Quiz Untuk Tahap Pertama Anda Masuk Ke Link Kahud Seperti Yang Tertera Di Bawah Deskripsi Video Ini Dan Masukkan Kode Quiz Ini Anda Akan Masuk Kedalam Sebuah Challenge Quiz Isinya Ada Tiga Pertanyaan Dan Setiap Pertanyaan Anda Harus Jawab Dalam Waktu 20 Detik Oke Ini Ada Dua Quiz Nanti Dalam Video Ini Quiz Yang Pertama Oke Selamat Mencoba Sekian Untuk Analisis Uji Beda Kita Dapat Menggunakan Independent Sample T-Test Atau Teknik Atau Metode Uji Beda Lainnya Untuk Pelaksanaannya Dapat Menggunakan Alat Bantu Semacam SPS 16 Atau IBM Statistik Dan Lain Sebagainya Sedangkan Kalau Untuk Uji Regresi Karena Variable Yang Akan Dianalisis Cukup Banyak Yaitu Indikatornya Cukup Banyak Yang Akan Diuji Apakah Masing-masing Indikator Tersebut Atau Masing-masing Variable Tersebut Mempengaruhi Terhadap Skor Tim Pemenang Maka Yang digunakan Hanya Bisa Uji Regresi Linear Berganda Berikut ini Saya tunjukkan Hasil Ini Uji Beda Hasil Analisis Uji Beda Yang Membedakan Tim Yang Menang Ataupun Tim Yang Kalah Pada Indikator Atau Variable Apa saja Disini Ada 1 2 3 4 5 5 5 6 Ada 7 Indikator Atau 7 Variable Yang Diamati Untuk Membedakan Antara Tim Pemenang Dan Tim Yang Kalah Ini Salah Satu Contoh Analisis Berikutnya Pada Tahap Menyimpulkan Data Menyimpulkan Data Hasil Analisis Statistik Tandingan Tentunya Harus Sesuai Kebutuhan Jadi Supaya Pelaksanaan Kegiatan Analisis Statistik Tandingan Lebih Efisien Dan Tepat Dilakukan Harus Memperhatikan Kebutuhan Apa saja Yang Ingin Disimpulkan Yang Kedua Adalah Berdasarkan Data Secara Nyata Jadi Angka Angka Yang Dianalisis Dalam Statistik Tandingan Harus Benar-benar Berdasarkan Apa Yang Terjadi Di Lapangan Dan Langsung Dicatat Dalam Statistik Tandingan Karena Ketika Ada Kesalahan Pencatatan Statistik Sebut Maka Akan Mengakibatkan Data Tidak Akan Valid Walaupun Kita Tidak Sadar Mencatatnya Walaupun Tidak Sadar Ada Kesalahan Dan Setelah Itu Disimpulkan Juga Kesalahan Mencatatan Ini Akan Mengancam Kevalitan Data Yang Dihasilkan Atau Kevalitan Kesimpulan Yang Dihasilkan Yang Terakhir Adalah Menyimpulkan Data Harus Bisa Menjawab Kesimpulan Yang Dihinkan Di Awal Tadi Jadi Harus Benar-benar Sesuai Kesimpulan Yang Sudah Ditetapkan Di Awal Kegiatan Analisis Statistik Tandingan Tadi Berikut Adalah Salah Satu Contoh Bagaimana Data Disimpulkan Ini Kesimpulan Dari Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Jadi Analisis Ini Dilakukan Pada Tim Pemenang Pertandingan Untuk Melihat Indikator Apa Saja Yang Mendukung Meningkatnya Skor Pemenang Pertandingan Ini Ada Lima Hasil Kesimpulan Dapat Dilihat Ya Nah Ini Skor Tim Pemenang Dipengaruhi Secara Simultan Oleh Seluruh Indikator Pemurna Dalam Statistik Pertandingan Namun Tidak Semuanya Signifikan Yang Kedua Yang Berikutnya Skor Tim Memenang Dipengaruhi Secara Signifikan Oleh Tembakan Dua Angka Dan Tembakan Tiga Angka Sedangkan Di Kedua Yang Keempat Indikator Pemenang Offensive Fribon Tidak Tidak Memiliki Pengaruh Yang Dominan Terhadap Skor Kemenangan Tim Berikut Pula Pada Turnover Lawan Tidak Mempengaruhi Tidak Memiliki Pengaruh Yang Dominan Terhadap Skor Kemenangan Tim Pemenang Oke Jadi disini Kesimpulannya Tembakan Tiga Angka Yang Paling Signifikan Memiliki Pengaruh Pada Skor Tim Pemenang Pertandingan Ini Lanjut Pada Tahapan Menyajikan Data Tahapan Menyajikan Data Ini Kita Harus Memperhatikan Bahwa Data Yang Disajikan Harus Benar Benar Berdasarkan Hasil Analisis Statistik Pertandingan Yang Sudah Kita Laksanakan Yang Kedua Adalah Data Yang Disajikan Sebaiknya Secara Visual Tergambarkan Dengan Baik Karena Data Yang Kita Sajikan Biasanya Akan Disajikan Kepada Orang Yang Atau Masyarakat Yang Tidak Memahami Secara Mendalam Tentang Bagaimana Analisis Statistik Tandingan Sehingga Mereka Biasanya Lebih Tertarik Pada Visual Atau Gambaran Yang Lebih Sederhana Yang Ketiga Ditampilkan Dengan Visual Yang Menarik Jadi Ini Berhubungan Juga Jadi Hasil Analisis Statistik Bisa disimpulkan Secara Visual Dan Juga Dengan Gambar Yang Lebih Berlari Contohnya Ini 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 Adalah Pencatatan Statistik Pertandingan Dari Pertandingan Sepak Bola Ini Ada Sebuah Gambaran Visual Bagaimana Hasil Pencatatan Statistik Pertandingan Dimana Saja Bola Dimana Saja Bola Berada Di Area Pertandingan Tersebut Oke Ada First half Second half Ini Sepertinya Hasil Penyatatan Statistik Tandingan Pada Bapak Pertama Ini Terjadi 72 Umpan Pada Tim A Dan 50 Umpan Pada Tim B Terjadi 3 Tempakan Dan 1 Tempakan Nah Ini Secara visual Cukup Menarik Karena Menggambarkan Bagaimana Alur Bola Ini Berjalan Siapa Yang menguasai Bola Juga Terlihat Secara Dominan Oke Cukup Sekian Sedikit Penjelasan Dari Saya Nanti Pada Akhir Pertama Ini Anda Silahkan Mengakses Postingan Tugas Dan Ikuti Petunjuk Apa Saja Yang Harus Anda Lakukan Oke Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ini Untuk Quiz Yang Tahap Kedua Jangan Lupa Link Kahudnya Ada Di Deskripsi Anda Klik Lalu Masukkan Pin Atau Kode Quiz Yang Tertera Pada Layar Ini Nah Ini Kode Quiz Sama Seperti Pada Tahap Pertama Tadi Hanya Ini Beda Pada Tahap Kedua Oke Selamat Pengerjakan Tadi